Kuasa hukum Saka Tatao, Titin Priyalianti menyangka pernyataan polisi yang menyebut tidak ada intimidasi selama proses pemeriksaan klien yang tersebut. Menurut Titin, Saka Tatao tidak pernah menyatakan bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Selama pemeriksaan, Saka Tatao hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama, sebab saat itu Saka Tatao mengalami kesakitan. Titin pun menegaskan bahwa Saka tidak pernah menyebutkan secara spesifik nama orang yang memukulnya, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Menurut Titin, Saka juga tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Rudiana, yang selama ini turut disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Aiki pada 2016. Titin pun mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Ia mengingatkan bahwa Saka Tatao pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Selama penangkapan, Saka Tatao juga tidak bisa ditemui oleh siapapun hingga tanggal 16 September 2016 setelah ia ditangkap pada 31 Agustus. Kuasa hukumnya tersebut mempertanyakan mengapa baru sekarang ada sanggahan dari pihak polisi, padahal Saka sudah berbicara mengenai intimidasi sejak tahun 2016. Seperti diketahui, Kadib Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bukti-bukti kuat menyangkal terkait pernyataan Saka Tatao. Ia mengaku mendapatkan intimidasi selama proses penyidikan 8 tahun lalu. Dalam konferensi pers yang dikelar pada Rabu 19 Juni 2024, Sandi menunjukkan foto yang membantah tudingan adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap Saka Tatao saat tidak didampingi keluarga atau pengacara saat pemeriksaan. Dalam foto itu juga tampak Saka Tatao berbaju hijau duduk dengan aman selama proses berita acara pemeriksaan dengan didampingi keluarga, kemudian pengacara, sampai pihak badan pemersyarakatan karena tersangka berusia di bawah umur. Itu bagaimana Bu? Luar biasa kalau saya tanya pelan-pelan kan gitu, dia juga gak bisa menyebutin siapa yang mengukulin dia, yang jelas yang dia jelaskan kadang-kadang pakai seragam polisi, kadang-kadang pakai baju preman. Tapi itu petugas dari anggota kepolisian, dia meyakini itu. Jadi gak ada cerita misalnya ketika BAP sama, saya juga gak pernah mendengar itu kok dari Saka Tatao sendiri. Tapi kepolisian katanya juga gak ada intimidasi Bu, tapi bener gak Bu? Ya kalau sekarang gini, kalau gak ada intimidasi dia sudah keluar loh, sudah bebas, walaupun memang ada kewajibannya. Tapi kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini, dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir, gimana yang masih tujuh di dalam yang dia yakini juga, itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh anak sekecil itu gitu, waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya tang, 2016 saya pernah ngomong, silahkan cek videonya ada omongan saya 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.